Pemirsa tak dipungkiri kehadiran pelatih anyar Henry Susilo memberikan efek sekaligus warna pada permainan Sriwijaya FC. Laskar Wongkito kembali menewai 3 poin dan menggerek posisi di kelas men Grup A Liga 2 Indonesia. Bukti kepiawayaan coach Henry Susilo memimpin SFC sudah terlihat. Tim berjuluk Laskar Wongkito langsung mengamuk. PSDS Deli Serdang ditumbangkan 3 gol tanpa balas pada lanjutan Liga 2 di Stadion Glora Sriwijaya, Jakoban, Palembang, tempat bertandingan berlangsung bergemburuh lagi. Pada laga ini Habibi Abdul Yusuf mencetak hat-trick alias memborong 3 gol. Pelatih SFC Henry Susilo mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu keluar bermain lepas dan meraih 3 poin di depan tribun supporternya. Ia ingin suasana ini dipertahankan hingga akhir kompetisi. Sementara pelatih PSDS Deli Serdang Zeb Rizal menggeluhkan kiterja wasit yang merugikan tim. Saya cuma berucap syukur Alhamdulillah game ini untuk menangkan anak-anak. Ya kemenangan ini buat anak-anak dan masyarakat Palembang ya. Saya pikir, saya berharap dengan kemenangan ini. Mudah-mudahan kepercayaan diri pemain, mentalitas pemain, sikis pemain ya, bisa bergairah lagi. Saya pikir dulu saja, saya pikir. Hakim Garis menyatakan, dia udah berada di arel harus melaksana ke penalti. Dia hanya sekedar, kesaniannya sekedar ini bertanya, terakhir dia batalkan ke penalti itu. Apapun kejadian, dia mau dari mana, asal kena tangan, dia jelas. Alasannya apa di amodil itu? Satu, lihat kinerja Hakim Garis. Gol ketiga, offside, dia terlambat. Lihat video. Tambahan tiga poin menggerek Sriwijaya ke posisi keempat, dengan torehan sepuluh poin. Terpau dua poin dari PSMS Medan yang meraih 12 poin dan ada di posisi ketiga. Dari Palembang Bambang, Irawan Aijus, melaporkan.